Durjanak Satria Jilid 16 Melihat sikap Seng Ketua, para anak murid sama bisik-bisik membicarakan hal ini, surat pengakuan dosa? Siapa yang mengaku dosa? Dalam pada itu Jok Tianhing menjadi besar, teriaknya, Hektometer, binatang cilik ini sengaja membuat surat dosa apa mengenai diriku? N.Y.O. Yam balas mendengus, mengingat engkau adalah sesepuh perguruan, maka masih kuhormatimu beberapa bagian tapi bila engkau semerang memaki orang, jangan menyesal bila aku. Cepat tongkah Goan mencegahnya, N.Y.O. Yam, jangan kurang sopan terhadap orang tua. Ciyo Suheng, kesalahannya belum jelas, maka untuk sementara hendaknya kau perlakukan dia sebagai anak murid perguruan kita serupa yang lain. Di balik ucapannya jelas bernada mencela caci maki Ciyok Tianhing tadi agak keterlaluan. N.Y.O. Yam, tetap tersenyumai Jek, katanya pula, atas perintah Chiang Bun, biar sementara aku mengalah padamu. Cuma, apa yang kau katakan jelas tidak betul. Pertama, dari mana kau tahu aku sengaja membuat sesuatu bukti? Kedua, dari mana pula kau tahu ini bukti dosamu? Benarkah engkau berbuat dosa? Aku sendiri pun tidak tahu. Kukira engkau tidak perlu ketakutan jika memang tidak bersalah. Sebenarnya maksud Ciyok Tianhing hendak menyatakan N.Y.O. Yam sengaja membuat bukti dosa putranya, secara dibawah sadar ia anggap putra sama dengan dirinya, sebab itulah ia salah omong sehingga hal ini dipakai oleh N.Y.O. Yam sebagai senjata untuk menyerangnya, keruan seketika mukanya menjadi merah padam, ingin mengumbar kemarahan, tapi tidak tahu kera bagaimana harus berbuat. Segera tongkah Goan membentak, N.Y.O. Yam, ada urusan apa boleh dibicara kau dengan baik dan jangan berlaku kasar. Untuk kedua kalinya ku peringatkan, kalau melanggar lagi tentu tidak ada ampun. Habis bicara ia sodorkan surat pengakuan dosa itu kepada Ciyok Tianhing, katanya, Ciyok Suheng, silakan baka sendiri. Ciyok Tianhing sudah menduga beberapa bagian isi surat itu, tapi setelah dihaca, tidak urung ia rada gemetar dan muka pucat serupa mayat. Kedua tangan gemetar, sungguh ia ingin merobek hancur lebur surat pengakuan itu, tapi tidak berani. Jelas terbaca olehnya pengakuan Ciyok Jing Choan tentang gagal memperkosa Liong Leng Chu dan berbalik dilukai oleh Nona itu. Karena itu ia mengaku salah dan bersumpah selanjutnya takkan membuat susah Liong Leng Chu lagi. Sebagai saksi tertanda di situ Liu Kang Tong dan sebagai pengawas di situ ditanda tangani Kang Xianghun. Kang Xianghun dan Liu Kang Tong berdua membubuhkan tanda tangan dengan jelas, hanya Ciyok Jing Choan yang memberi tanda tangan dengan tanda X saja. Ciyok Tianhing sendiri sebenarnya belum tahu kejadian ini, cuma sekarang pun dapat dirabahnya. Teringat olehnya kejadian tempoh hari ketika ia mengetahui Liong Leng Eu telah kabur dan anaknya terluka, menurut keterangan Liu Kang Tong waktu itu, katanya Kang Xianghun membantu Liong Leng Chu menghajar luka anaknya maka ia mengaitkan urusan itu dengan seisi paham antara Kang Xianghun dengan Beng Ho A. Waktu itu ia pun merasa urusan agak janggal, cuma ia tidak ingin mengusut lebih lanjut, terpaksa menerima penjelasan yang menguntungkan anaknya itu. Dan urusan yang menyangkut Kang Xianghun itu, setiba di Tian Sania pun tidak berani lapor kepada Tong Kah Goan. Sekarang setelah membaca surat pengakuan tersebut barulah ia tahu duduk perkara. Mau tak mau ia harus percaya apa yang terurai dalam surat pengakuan itu memang kejadian nyata. Cuma, meski dalam hati percaya kejadian itu, namun di mulut tidak bisa tidak ia harus menyangkal bagi anaknya. Lapor Xianghun, katanya kemudian, murid murtaten Iye Oya menyadari dosanya yang tak terampunkan karena membuat susah sesama saudara seperguruan maka surat pengakuan dosa ini bukan mustahil cuma karangan belaka untuk menfitnah. Huh, sejak tadi bukankah Ciyok Tiang Lo minta bukti dan saksi segala jengek liong lengcu? Sekarang buktiku sudah diperlihatkan oleh Iye Oya, saksi juga sudah ada, tapi engkau malah menuduh Iye Oya memfitnah dan memhawat bukti palsu, memangnya untuk engkau sendiri mempunyai bukti. Kalau melulu berdasarkan perkiraan saja tentu tidak dapat diterima. Umpamanya titik kalau boleh berdasarkan perkiraan, maka aku pun dapat menyatakan engkau sendiri seorang ksatria munafik yang berbaju pendekar, tua bangka yang membela anak sendiri yang melakukan kejahatan, apakah tuduhanku ini juga akan kau terima? Sampai gemetar Ciyok Tiang Hing saking gusarnya, bentaknya, Siaw Ye Auli, kau-kau berani sembarang omong dan memaki diriku? Leng Cu tertawa, jawabnya, aku kan cuma memakai perumpamaan saja. Jika engkau bukan orang begitu, buat apa mesti marah? He he, tentu sekarang kau tahu melulu berdasarkan perkiraan saja sukar untuk diterima. Dengan susah payah Ciyok Tiang Hing menemukan sesuatu alasan, serupa orang yang karam dan mendadak dapat meraih sesuatu, dengan alasan saksi ia berkata, Nye Oyam tidak hadir pada waktu itu, umpama berdasarkan bukti surat pengakuan ini, maka saksi utamakan seharusnya Kang Xiang Hun adanya. Putra kesayanganmu itu bukankah sudah membubuhkan tanda tangan di atas surat pengakuan? Dan putramu itulah saksinya kata Leng Cu. Surat pengakuan itu diserahkan Nye Oyam kepada Tongkah Goan, lalu diteruskan kepada Ciyok Tiang Hing untuk dibaca, sejauh itu surat pengakuan itu tidak pernah dipegang oleh Leng Cu. Tapi nona ini toh tahu juga di atas surat pengakuan itu terdapat tanda tangan pengakuan Ciyok Jing Choan, jadi jelas Leng Cu tahu benar isi surat pengakuan tersebut. Berdasarkan hal-hal ini, Tongkah Goan menarik kesimpulan bahwa surat pengakuan dosa itu memang ditanda tangani Ciyok Jing Choan di depan Leng Cu. Maka dia mulai percaya kepada keterangan Leng Cu dan Nye Oyam. Segera ia minta kembali surat pengakuan itu dari Ciyok Tiang Hing dan coba dibaca lagi lebih teliti. Karena surat itu tidak dibacakan secara terbuka, maka para tamu dan anak buah Tian San Pai sama berbisik membicarakan hal ini dan ingin tahu sesungguhnya Ciyok Jing Choan berbuat kesalahan apa. Tongkah Goan lantas memberi tanda agar semua orang jangan ribut, serunya, urusan ini belum jelas duduk perkaranya, Nye Oyam telah menyerahkan bukti kesalahan Ciyok Jing Choan ini, isi surat pengakuan ini untuk sementara tidak dapat diumumkan. Jika Seng Ketua sudah memberi keputusan demikian, anak murid terpaksa menurut, para tamu juga tidak enak untuk ikut ribut. Tapi meski mereka tidak bicara lagi, rasa Sao Si dalam hati tambah besar. Kebanyakan orang sama menduga di balik urusan ini tentu terdapat sesuatu kejadian yang memalukan untuk diketahui umum. Namun bantahan Liong Leng Chu tadi berbalik memberi kesempatan kepada Ciyok Tianhing untuk menemukan suatu alasan. Segera ia mendengus, Mohon Chiang Bun maklum, hdah putraku terpotong oleh Nye Oyam, ia tidak dapat memberi bantahan. Apalagi yang diienut surat pengakuan ini tidak terdapat tanda tangannya, yang ada cuma sebuah tanda silang, ini kan dapat dilakukan oleh siapapun. Jika ingin membubuhkan surat pengakuan ini benar atau palsu, terpaksa harus minta kesaksian Kang Xianghaun. Kang Tai Hiap terluka waktu bertempur dengan pasukan Bo Anjing, sekarang masih merawat luka di Rui Wah Lohai, kata Nye Oyam. Namun paling lama sebulan atau mungkin cukup 10 hari lagi beliau pasti akan datang kemari. Jika begitu perlu tunggu akan kedatangannya untuk memutuskan perkara ini, kata Tian Hing. Sekarang serlu selesaikan dulu perkara yang menyangkut Nye Oyam. Ia tidak punya jalan lain, terpaksa harus menggunakan akal lurwaktu. Namun Nye Oyam tidak memberi kesempatan padanya, segera ia berkata pula, lempor Chiang Bun, perkara ku berhubungan erat dengan perkara Chiok Jing Choan, maka kemohon lurusan ini perlu diputuskan dulu barulah akan. Ku beberkan segala apa yang menyangkut perkaraku. Tapi Kang Xianghun tidak dapat hadir untuk memberi kesaksian, lalu kira bagaimana perkara ini dapat diputuskan ujar Tongkah Goan. Nyata nadanya sudah jauh lebih lunak terhadap Nye Oyam, bahkan tanpa terasa ia sudah langsung mewakili Chiok Tian Hing melaksanakan tugas terbagai penuntut. Nye Oyam berkata pula, meskikan Tai Hiap tidak dapat hadir sekarang, tapi surat pengakuan dosa itu dibubungi tanda tangannya selaku pengawas pada waktu Chiok Jing Choan mengakui kesalahan pada surat tersebut. Hektometer, siapa tahu tanda tangan itu asli atau palsu jengek Chiok Tian Hing. Untuk memberdakan tulang atau palsukan tidak sulit, selaping ji tiba-tiba. Ayah Kang Xianghun Kang Haitian Kang Iai Hiap kan sahabat karib lo Chiang Bun, mendiang ketua lama, kita, di antara mesereka sering surat menyurat. Setelah Kang Tai Hiap berusia lanjut, surat beliau sering ditulis oleh Kang Xianghun. Ku kira surat menyurat itu masih tersimpan baik oleh Chiang Bun Jin. Dari mana kau tahu Kang Xianghun yang menulis bagi ayahnya tanya Tian Hing. Tongkah Goan tersenyum, ucapnya, api yang dikatakan pengji memang tidak salah. Maklumlah, beberapa tahun terakhir surat Kang Tai Hiap kepada ayahku memang betul dijelaskan bahwa surat itu ditulis oleh putranya Kang Xianghun. Selain itu, ketika Kang Xianghun bertemu kemari dahulu, ia pun pernah menulis sepasang tuilian, sanjak bayis, dan disumbangkan padaku. Ku kenal gaya tulannya memang sama dengan tulisan surat ayahnya kepada ayahku. Jika begitu, asalkan sekarang Chiang Bun Jin mencocokkan gaya tulisan surat lama dengan tanda tangannya dalam surat pengakuan ini, kan segalanya menjadi jelas ujar Ling Pengji. Kang Tai Hiap adalah tokoh ternama, nama Kang Xianghun sendiri juga terkenal di dunia persilatan, kata Tian Hing penasaran. Gaya tulisan orang terkenal biasanya lebih mudah dipalsukan. Terlebih seperti UAPANMU, sesudah lanjut usia, surat Kang Tai Hiap sering diwakilkan Kang Xianghun untuk menulisnya, dengan begitu orang yang pernah melihat gaya tulisannya tentu ternbah banyak dan semakin mudah pula orang memalsukannya. Ker bicara Chiok Tian Hing ini bagi orang yang sedikit dapat berpikir tentu makium Chiok Tian Hing sengaja membantah asal membantah, namun bantahannya juga tidak dapat dikatakan tidak beralasan. Dengan ketus NIO yang melantas berkata, Baik, kau bilang tulisan orang terkenal mudah dipalsukan maka biarku beri bukti gaya tulisan orang yang bukan tokoh ternama. Muka Chiok Tian Hing tampak pucat, sedapatnya ia bersikap tenang dan membentak, Siapa yang kau maksudkan? Jauh di ujung langit, dekat di depan mata, orang ini tak lain tak bukan adalah muridmu sendiri Liok Kam Tong, teriak NIO yang dengan suara lantang. Dia juga salah satu saksi yang ikut menandatangani surat pengakuan tersebut. Di antara anak murid Tian San Pai angkatan ketiga, urutan pertama diduduki Pek Keng Ki. Liok Kam Tong termasuk nomor 9. Jadi di antara murid angkatan ketiga yang berjumlah lebih 30 orang itu kedudukan Liok Kam Tong tidak terlalu rendah. Namun di dunia Kang Ouwea termasuk Bubeng Xiaokat atau prajurit tak berfernama alias Kerojo. Ia tidak banyak sekolah, biasanya selain sekadar merulis surat keluarga, jarang ia berlatih menulis. Sebab itulah tidak ada saudara seperguruan yang memperhatikan gaya tulisannya. Tapi lantaran itu juga NIO yang pasti tidak dapat memalsukan gaya tulisannya. Supaya Makium, sejak kecil NIO yang tinggal di Tian San dan meninggalkan perguruan ini pada usia 11 tahun, Waktu tinggal di Tian San, ada tiga orang yang mengajar dia membaca dan menulis. Mereka adalah hayah angkatnya, yaitu Ki Tiang Hong, lalu Ling Peng Ji dan Toan Kiam Jing. Jadi sama sekali Liok Kam Tong tidak ada kesempatan berdekatan dengan NIO Yang. Umpama waktu itu NIO Yang pernah melihat gaya tulisannya. Waktu itu dia baru anak kecil dan tidak mungkin sengaja menirukan gaya tulisannya. Memang sejak tadi ada pikiran Tong Kah Goan hendak mencocokkan gaya tulisan Liok Kam Tong, cuma lantaran dia adalah murid Chiok Tianhing, tidak enak bagi Tong Kah Goan untuk mengemukakan maksudnya itu. Sekarang NIO Yang mengusulkan hat ini, segera Kah Goan berkata, Menurut keterangan Kam Tong tadi, agaknya banyak yang berbeda daripada apa yang tertulis dalam surat pengakuan ini, sesungguhnya bagaimana duduknya perkara memang perlu tanya dia lebih lanjut. Dalam surat pengakuan ini juga terdapat tanda tangannya, asalkan dicocokkan segera akan ketahuan tulen atau palsu. Maka ia lantas memberi perintah agar Liok Kam Tong dihadapkan. Siapa tahu, Liok Kam Tong yang tadi masih dekat di depan macu itu sekarang mendadak menghilang. Kiranya pada waktu NIO Yang mengeluarkan surat pengakuan tadi, Liok Kam Tong menduga anak muda itu pasti akan bertindak demikian, ia pikir duduknya perkara akhirnya pasti akan tersingkap, maka selagi keadaan agak kerihut, diam-diam ia kabur. Begitulah setelah kacau sekian lamanya, murid yang disuruh mencari Liok Kam Tong akhirnya kembali tanpa hasil. Tongkah Goan menjadi marah, katanya, Liok Kam Tong tidak mendapatkan sesuatu tugas, mengapa dia tidak hadir di sini? Meski dia tidak terang-terangan mengatakan Liok Kam Tong melarikan diri karena merasa berdosa, namun nadanya jelas mengandung maksud demikian. Dengan wajah masam Chiok Tianhing lantas berkata, dia adalah muridku, urusan ini pasti akan kuusut menurut peraturan. Tapi ku yakin dia tidak kabur, sebab kemarin dia terlampau giat berlatih kung fu, mungkin kurang enak badan, maka pulang ke kamarnya untuk mengasuh. Entah dia mengambil jalan kecil mana sehingga tidak heran tidak dapat diketemukan dengan segera. Tongkah Goan tahu orang sengaja mengulur waktu belaka, tapi lantaran Chiok Tianhing terhitung Su Heng, terpaksa ia harus memberi muka katanya, baiklah, lantas kira bagaimana perkara ini harus diadili menurut sendapat Su Heng? Apakah baru akan berlangsung lagi setelah Kam Tong ditemukan? Untuk mengalihkan perhatian orang, terpaksa Tianhing berkata, Menurut pendapatku, Nona Leong ini boleh dibebaskan untuk sementara. Tapi perkara ini sebenarnya menyangkut N.Y.O.Y.M. sebagai pemeran utama, jika tertuduh utama sudah ada, rasanya N.Y.O.Y.M. saja yang harus diperiksa lebih dulu. Chiok Tianhing sendiri adalah sesepuh penegak hukum, menurut Peraturan Dunia Persilatan, perkara punting yang menyangkut anak murid perguruan harus diadili oleh dia. Sesudah menghasilkan keputusan, Chiang Bun Jin berhak mecap hukum atau meringankan menurut keputusan yang dijatuhkan. Tapi dalam persidangan Chiang Bun Jin yang diagungkan juga cuma hadir sebagai hakim anggota saja. Cuma keadaan sekarang memang agak istimewa, yaitu lantaran perkara Putra Chiok Tianhing yang dituduh berbuat tidak senonoh itu masih ditunda dan belum ada penyelesaian, maka Tianhing senindiri rada khawatir sehingga ucapan Tongkah Goan terasa seperti penuntutnya. Apakah N.Y.O.Y.M. yang harus diperiksa dulu atau tidak ini menyangkut tata kera peradatan urusan begini? Mestinya tidak perlu Tianhing minta persetujuan Chiang Bun Jin. Tongkah Goan juga tahu Chiok Tianhing sengaja hendak membela Putra sendiri sehingga tugasnya sebagai penuntut takkan berlaku adil lagi. Tapi demi untuk menjaga kehormatan Seng Suheng, terpaksa ia berkata, Baiklah, Kero bagaimana urusan ini akan disidangkan boleh Suheng tentukan saja Kero yang paling baik. Tianhing berdehemu untuk menutupi rasa kikutnya, lalu berkata, Sekarang aku bertindak merangkap penuntut, maka akanku umumkan dulu kesalahan apa yang diperbuat N.Y.O.Y.M. Belum habis ucapannya mendadak N.Y.O.Y.M. tertawa dingin, katanya, Sudahlah, tidak perlu lagi engkau membuang tenaga untuk bicara lagi. Kesalahan yang akan kau tuduhkan padaku sudah ku ketahui dengan jelas, Apalagi kalau bukan sebangsa hianat terhadap perguruan dan durhaka terhadap leluhur, Membikin celaka saudara seperguruan dan sebagainya. Asal kau tahu saja, teriak Tianhing dengan gusar. Dan semua itu apakah belum cukup? N.Y.O.Y.M. tidak menggubrisnya, Ia menyambung lagi, Guruku sudah wafat, Betapa hormatku terhadap guru, Baik semasa hidup beliau dan sesudah wafat tetap sama. Maka tuduhan hianat dan durhaka terhadap perguruan segala sama sekali tidak benar. Bukan begitu pengertian tentang hianat dan durhaka terhadap perguruan, Kata Tongkah Goan. Umpama tidak menghormati orang tua sesama perguruan juga termasuk pasal kesalahan ini. Ya, ku tahu, kata N.Y.O.Y.M. Bahwa ku berani terhadap Ciyok Tianhing, Jelek atau baik dia adalah orang tua seperguruan, Maka dia dapat menuduh aku dengan pasal ini. Namun aku pun herhak membela diri. Betul, katakah Goan. Dan sekarang perkara ini belum diputus, Kamu memang berhak membela diri. Cuma diperlukan alasan yang cukup. Ini menyangkut sesepuh penegak hukum, Apakah alasanku cukup atau tidak? Siapa yang akan menentukan hal ini? Tanya N.Y.O.Y.M. Kamu tidak perlu khawatir, Perkara yang menyangkut kehormatan perguruan kita sendiri Pasti akan diputuskan oleh Peradilan bersama seluruh anggota perguruan, Soalnya tinggal alasanmu cukup kuat atau tidak, Kata Tongkah Goan. Hati Tianhing kurang senang tapi toh Kah Goan bicara menurut peraturan baik peraturan perguruan Maupun peraturan yang berlaku di dunia persilatan umumnya, Terpaksa ia tidak dapat membantah Melainkan cuma mendengu saja, Baik, coba katakan saja ingin ku tahu apa alasanmu. Biarlah ku katakan saja kedua tuduhan yang kau kemukakan tadi, Cuma urutannya perlu diputar balik, Kata N.Y.O.Y.M. Tuduhan hianat dan durhaka terhadap perguruan Harus terletak di belakang tuduhan Membuat celaka sesama saudara seperguruan, Ini berarti sebabnya ku lukaimu adalah Gara-gara ku cedrai lebih dulu putra kesayanganmu itu. Betul tidak? Nah, untuk itu hendak ku jelaskan dulu Sebab apa timbul perkelayanku dengan putramu. H.M.N.N. Berkelahi kalamu jengek Tianhing. Memangnya begitu ringan persoalannya? Sesudah dia terluka malahan kau potong lidahnya. Jadi cuma perkelahian antara saudara seperguruan, Apakah perlu pakai kera keji begitu? Aku justru ingin tanya padamu, Sesungguhnya ada permusuhan besar dan dendam kesumat apa antara jengcoan denganmu? Hektometer, Keteranganku belum lagi kupaparkan kepada Chiang Bunjin Dan kamu sudah omong sebanyak ini, Memangnya ini persidangan yang adil jengek N.Y.O.Y.M. Pokoknya begini, Aku dibolahkan bicara atau tidak? N.Y.O.Y.M., Bentak Tongkah Goan dengan kening berkernyit, Saat ini kamu adalah tertuduh, Kamu dilarang bertengkar dengan sesepuh penuntut. Nah, bicara saja, Sebab apa kau cedrai jengcoan? Ucapan Tongkah Goan ini kedengarannya mendamberat N.Y.O.Y.M., Padahal juga mencela sikap Chiok Tianhing yang suka ribut itu. Tentu saja Tianhing mendongkol dan marah, Pikirnya, Jabatan Chiang Bun ini seharusnya bagianku, Tapi aku mengalah padamu, Namun kamu tidak tahu terima kasih padaku, Sebaliknya membikin relikuh padaku. Pada suatu hari tewaktu, Akanku buatmu terjungkap dari singgah sana kedudukanmu sekarang. Kalau dia mendongkol sendiri, Di sebelah lain N.Y.O.Y.M. lantas berkata menghadapi Tongkah Goan, Teriaknya, Ada ucapan Chiok Tiang Lo yang benar, Yaitu persoalan fa bukan perkelahian biasa. Harap Chiang Bun maklum, Waktu itu bila tidak kuluke Chiok Jingcoan tentu akulah yang akan dibunuh olehnya. Sebab apa Jingcoan hendak membunuhmu tanya kah Goan? Dia-dia tidak senang melihat aku berada bersama Ling Chi Chi, Dia titik dia datang dan, Dan mengganggu Ling Chi Chi, Aku berusaha mencegahnya agar jangan menggunakan kata-kata kotor, Tapi dia berbalik hendak membunuhku. N.Y.O.Y.M. tidak ingin menceritakan kejadian tempo dulu, Namun apa yang diuraikannya bukanlah karangan belaka. Tapi bagi pendengaran anak murid Tian San Pai, Keterangan N.Y.O.Y.M. itu menimbulkan pikiran mereka ke arah yang bukan-bukan sehingga menambah rasa curiga mereka, Bahkan banyak yang memperlihatkan sikap seperti memahami apa yang terjadi. Supaya makium, Tentang lamaran Chiok Jingcoan terhadap Ling Pengji dan gagal, Hal ini sama diketahui saudara. Seperguruannya. Meski surat pengakuan Jingcoan yang gagal memperkosa Liong Leng Chu tidak dibacakan di depan orang banyak oleh Tongkah Goan, Tapi setelah mengikuti tanya jawab tadi, Sedikit banyak isi surat pengakuan itu pun dapat diterka mereka. Paling tidak semua orang percaya tuduhan berbuat tidak senonoh sudah dapat dijatuhkan atas diri Chiok Jingcoan. Sebab itu pula banyak orang berpendapat gangguan Chiok Jingcoan terhadap Ling Pengji mungkin sama dengan perbuatannya terhadap Liong Leng Chu. Tongkah Goan juga mempunyai kecurigaan seperti ini, Cuma ia tidak mau tanya sejelasnya, Ia hanya tanya Ling Pengji, Apa yang dikatakan N. Yeoyam apakah kejadian sebenarnya? Ya, waktu itu Chiok Suheng memang melolos pedang dan bermaksud membunuh Hem Yeoyam, Tutur Pengji. Ia memang juga banyak bicara yang tidak enak didengar dan tidak ingin ku tirukan. Cuma, Chiok Suheng belum sampai berbuat apa-apa terhadapku cuma memaksaku ikut pulang kemari bersamanya. Tuduhan Ling Pengji terhadap Chiok Jingcoan tidak segawat N. Yeoyam, Tapi Deng mendengar ceritanya bahwa Chiok Jingcoan hendak membunuh N. Yeoyam dan memaksa dia pulang ke Tian San, Mau tak mau timbul pendapat mereka bisa jadi waktu itu Chiok Jingcoan memang tidak bertindak sesuatu yang tidak senonoh, Tapi berpikiran busuk jelas tidak perlu disangsikan. Mungkin karena dapat meraba maksud jahat Chiok Jingcoan, Maka Ling Pengji waktu itu menolak ikut pulang bersama dia. Dan N. Yeoyam tentu saja membela Pengji, Maka Chiok Jingcoan menjadi marah dan hendak membunuh N. Yeoyam. Mengingat banyak tamu yang hadir di situ, Pongkah Goan pikir bila perkara ini terus disidangkan, Mungkin urusan akan tambah memalukan. Terpaksa ia berlagak mengomeli N. Yeoyam sebelum mendapat kera pemecahan yang baik, Katanya, apapun juga tidak pantas kau potong lidah Chiok Jingcoan. Namun ucapan ini bagi pendengaran Chiok Tianhing justru terasa tidak enak, Sebab dibalik ucapan itu seakan-akan hendik mengatakan tindakan N. Yeoyam itu agak terlampau keras Dan perbuatan Chiok Jingcoan yang tidak senonoh itu memang pantas diberi hukuman. Begitulih muka Chiok Tianhing sebentar pucat sebentar merah, Akhirnya ia melototi Ling Pengji dan berkata, Lapor Chiang Bun, Ling Pengji dan N. Yeoyam berkumpul sejak kecil dan erat Seperti saudara sekandung, tidaklah heran bila antara mereka berdua saling membela. Maka kukira kesaksian mereka tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar, Sebab menurut keterangan puteraku jelas tidak sama dengan cerita mereka. Oh, kira bagaimana dia lapor padamu jengek N. Yeoyam. Ya, memang, dia telah kau potong lidahnya sehingga tidak dapat bicara, Tapi sayang kamu tidak potong sekalian jarinya sehingga dia dapat menggunakan jari tangan sebagai lidah, Kata Tianhing dengan gusar. Chiang Bun Sute, kejadian yang memalukan ini tidak ingin ku katakan di depan umum, Tapi dapat ku suruh puteraku menulis bagaimu. Karena Chiok Jing Chuan masih harus merawat lukanya, Maka dia tidak hadir dalam pertemuan ini. Dengan gusaren Yeoyam menyanggah, Aku tidak takut apa yang akan kalian katakan, Tapi aku keberatan bila kalian ayah dan anak sengaja memfitnah dan menuduh tidak-tidak. Tongkah Goan mengira dari malu Chiok Tianhing menjadi marah, Maka ingin balas menggigit, Segera ia berkata, Memberi pengakuan dengan tertulis memang boleh juga, Cuma akan lebih baik lagi bila disertai bukti dan saksi di samping keterangan tertulis Jing Chuan. Yang berkeras menghendaki bukti dan saksi adalah usul Chiok Tianhing sejak permulaan si ding tadi, Sekarang alasan ini digunakan Tongkah Goan, Sama halnya senjata makan Chuan bagi Chiok Tianhing. Maksud Tongkah Goan cuma tidak ingin mencari perkara lain, Jika Chiok Jing Chuan memberi keterangan tertulis, Meski tidak perlu dibacakan di depan umum, Toh persidangan tetap harus berlangsung, Dan kera bagaimana pula menyembunyikan kebusukan perbuatan orang sendiri. Namun jalan pikiran Chiok Tianhing ternyata tidak begitu. Chiok Tianhing banyak tipu akalnya dan cukup licin, Dari nada ucapan Tongkah Goan dapat dirasa banyak makin lama makin tidak menguntungkan dia Mau tak mau timbul pikirannya bahwa kesempatan ini akan digunakan Tongkah Goan untuk menghantamnya. Ia pikir kedudukan Chiang Bun Jin seharusnya haknya agar kedudukan Tongkah Goan bisa tambah kukuh tentu berusaha menjatuhkannya. Dan bila perkara ini sampai berhasil dimenangkan N.I.O.Y.M., Lalu kera bagaimana aku harus menjatuhkan hukuman kepada anak sendiri? Kera bagaimana pula aku dapat menjadi sesepuh penegak hukum lagi? A.I., sungguh serba susah dan menukul diri sendiri. Karena pikirannya yang sok curiga itu terpaksa ia mencari jalan mundur teratur, katanya, lapor Chiang Bun, Tentang bukti dan saksi sukar diperoleh dalam waktu syukat, tentang saksi utama Pih N.I.O.Y.M., Yaitu Kang Xianghun juga belum jelas kapan akan datang kemari. Sekarang aku pun tidak tahu puteraku akan mengajukan siapa sebagai saksi, Untuk ini biar ku tanyai dia dulu baru dapat memberi keputusan. Kembali ia gunakan akal lur waktu, diam-diam ia mencari tindakan yang lebih keji, Yaitu kera bagaimana mencelakai Tongkah Goan tanpa memperlihatkan sesuatu bekas, Bahkan bila mana perlu dia tidak segan mencari bantuan dari luar. Tongkah Goan sendiri justru ingin lekas menyeledanaikan perkara ini, Maka apa yang dikatakan? Chiok Tianhing itu dirasakan cocok dengan maksudnya, Segera ia berkata, Ya, lantaran di dalam perkara ada lagi perkara, Bila ingin menyelesaikannya secara tuutas memang perlu ada persiapan lebih dulu. Kukira begini saja, Untuk sementara ini N.I.O.Y.M. ditahan dulu dan sidang ditunda, Apakah Chiok Suheng setuju? Di dalam hati Chiok Tianhing seribu kali setuju, Cuma sebagai sesepuh penegak hukum ia pun ingin menjaga gengsi, Maka ia berlagak ragu dan tidak segera memberi jawaban. Siapa tahu ketika ia angkat kepala dan hendak memberi jawaban, Tiba-tiba ada orang berseru lantang, Lapor Chiang Bun, Keng Tai Hiap datang. Kejut dan girang Tongkah Goan, Tanyanya, Keng Tai Hiap yang mana? Keng Ji Kong Chu, Jawab murid penyambut tamu. Dia sudah sampai di gardu penerima tamu di depan. Orang persilatan sama tahu, Keng Ji Kong Chu adalah putera kedua Keng Hai Tian, Yaitu Keng Xiang Hun. Keluarga Keng ada hubungan erat dengan Tian San Pai, Namun Keng Xiang Hun tetap memakai tata kera yang sopan, Ia berhenti dulu di gardu tamu dan minta petugas menyampaikan laporan akan kedatangannya untuk mohon bertemu, Apalagi saat itu diketahui pihak Tian San Pai sedang rapat, Maka ia harus menjaga sopan santun. Dengan girang Tongkah Goan lantas berseru, Kam Sute, Silakan wakilkan aku keluar menyambut Keng Tai Hiap kemari. Kam Bui adalah tokoh nomor dua di antara keempat murid utama angkatan kedua, Kecuali murid angkatan pertama yang masih hidup, Yaitu Cheong Tian, Dan Tongkah Goan yang menjabat ketua, Serta Cheok Tian Hing, Ke bawah lagi adalah Kam Bui. Segera Tongkah Goan berpaling dan tanya Tian Hing, Jika Kang Tai Hiap sudah datang, Maka tulen atau palsunya surat pengakuan dosa itu segera akan ketahuan. Perkara ini mestinya hendak kutunda sementara, Tapi keadaan sekarang berubah lagi, Bagaimana pendapat Suheng bila urusan ini kita selesaikan saja sekarang? Karena tidak dapat menolak, Terpaksa Tian Hing menjawab, Jika Kang Tai Hiap sudah datang, Perkara yang menyangkut Nona Leong itu dengan sendirinya dapat terus disidangkan. Cuma, Pertemuan hari ini sebenarnya hendak memeriksa perkara N.I.O. Yam Yang mendurhakai perguruan. Sesuatu perkara tentu harus dibedakan mana yang lebih penting, Jika perkara utama belum bisa diselesaikan karena saksi dan bukti belum lengkap, Kukira boleh meneruskan keputusan tadi, Biarlah kedua perkara disidangkan bersama kelak bila saksi dan bukti sudah lengkap seluruhnya. Pekian Seng, Satu di antara keempat murid utama Tian San Pai, Berwatak keras dan jujur, Mendengar ucapan Cio. Tian Hing ini, Ia pun merasa orang sengaja hendak menang sendiri, Ia tidak tahan dan ikut bicara, Ya, Memang di dalam perkara ini masih ada perkara, Dua perkara juga ada perbedaan perkara induk dan perkara ikutan. Tapi saksi dalam perkara induk belum lengkap, Bila perkara sampingannya diperiksa dulu kan juga boleh. Tongkah Goan dam saja, Sebaliknya karena merasa salah. Cio Ketian Hing juga tidak berani menolak. Sebelum dia menanggapi, Sementara itu Kang Xianghun sudah diajak datang kambui. Cepat Tongkah Goan tampil untuk menyambut, Katanya, Kang Ji Kongcu, Angin apa yang membawamu kesini? Sungguh sangat kebetulan kedatanganmu ini. Kang Xianghun tidak kenal N.I.O. Yam, Tapi Liong Lengcu pernah bersama dia menghadapi musuh, Maka begitu melihat Lengcu juga berada di situ, Tanpa banyak basa-basi lagi dengan Tongkah Goan, Buru-buru ia membalas hormat ketua Tian San Pai itu, Lalu menyapa kepada Liong Lengcu, Katanya, Nona Liong, Engkau juga datang kemari. Setelah terpencar di terjang pasukan musuh tempoh hari, Susah payah juga ku cari dirimu. Engkau tidak apa-apa bukan? Ya, tidak apa-apa, Jawab Lengcu. Sangat kebetulan kedatangan Kang Tai Hiap, Aku memang sangat mengharapkan kehadiranmu ini. Diam-diam Kang Xianghun sudah dapat merabah beberapa bagian maksud ucapan Lengcu itu, Tapi ia sengaja tanya, Oh, Pong Chiang Bun bilang kebetulan kedatanganku ini, Kau pun mengatakan sangat mengharapkan kedatanganku, Sesungguhnya ada urusan apa? Ku harapkan kedatanganmu untuk menjadi saksi bagiku, Kata Lengcu. Oh, Jadi saksi apa? Tanya Xianghun. Sekarang aku sedang mengat hadapi sidang pemeriksaan sesepua penegak hukum Tian San Pai sebagai tertuduh, Tutur Lengcu Hai In Bar. Tentang duduk persoalannya, Ku kira biar sesepuh kami ini saja memberitahukan langsung padamu, Kalau tidak mungkin aku akan dituduh tidak tahu aturan. Siapakah gerangan sesepuh penegak hukum? Tanya Kang Xianghun. Muka Chiok Tianhing merah padam dan diam saja. Segera tongkah Goan menanggapi, Yang dimuksud adalah Chiok Suheng. Urusan ini demikian awalnya. Selagi ia hendak menutur, Tiba-tiba ada orang berteriak, Nanti dulu, Mohon Chiang Bun tunggu sebentar, Biar ku jadi saksi bagi Chiok Jing Choan. Entah dari mana munculnya orang ini, Kedatangannya cepat luar biasa. Belum lagi anak murid Tian sampai melihat jelas siapa pendatang ini, Namun Lingpeng Ji sudah mengenali suaranya. Sesaat itu tidak kepalang marahnya hingga tubuh pun gemetar. Toan Kiam Jing, Segera N.I.O. yang membentak. Kamu tidak malu pulang kemari? Kontannya papaki pendatang itu dengan sekali cengkeraman maut. Pendatang ini memang betul Toan Kiam Jing, Dengan Liong Xiang Kang tingkat delapan ia hindarkan cakar naga N.I.O. Yam. Berbareng ia balas membentak, Jika kalian boleh datang kenapa aku tidak boleh? Aku ingin nyawamu bentak N.I.O. Yam pula, Ia cuma buka satu kalimat, Namun kedua tangan berturut-turut sudah menyerang tujuh kali. Serangan berantai tujuh kali ini sangat lihail dan belum pernah dilihat Toan Kiam Jing, Meski ia dapat menangkisnya tidak urung rada kebuakan juga. Hektometer N.I.O. Yam, Apakah kamu ingin membunuhku untuk menutup mulutku jengek Toan Kiam Jing? Ciyok Tianhing juga membentak, N.I.O. Yam, Negara ada undang-undang, Rumah ada peraturan, Kau berani bertindak kasar di tengah rapat ini memangnya Ciyang Bunian sudah tidak terpandang lagi olahmu. Kening tongkah Goan Bekernyit, Serunya, N.I.O. Yam, Berhenti dulu untuk bicara sejelasnya. Terpaksa N.I.O. Yam harus tunduk kepada perintah Seng Ketua dan berhenti, Tapi ia pun mendengus terhadap Ciyok Tianhing, Ciyok Tiang Lo, Sungguh adil benar hukum yang kau tegakan. Aku melaksanakan tugas seadil-adilnya menurut peraturan, Memangnya apa perlu disanggah oleh anak ingusan seperti dirimu ini teriak Tianhing dengan gusar. N.I.O. Yam berteriak lantang pula, Engkau tidak membedakan ini dan itu lantas meruduh aku mendurhakai perguruan, Sekarang orang yang benar-henar berhianat dan mendurhakai perguruan berada di depanmu, Kenapa engkau tidak mengurusnya? Dalam hal apa aku berhianat dan mendurhakai perguruan tanya Toan Kiam Jing dengan ketus. Hektometer, sekarang kamu bekerja bagi pemerintah Boan Jing dan sedang menyerbu lo dan, Kamu adalah anak buah panglima Boan Jing, yaitu Ting Tio Yong, Memangnya kau berani menyangkal dan beraten I.O. Yam. Numpang tanya Cio Tiang Lo, adakah sesuatu pasal dalam peraturan perguruan kita yang melarang anak muridnya bekerja bagi pemerintah tanya Toan Kiam Jing tiba-tiba. Keluarga ku turun temurun menjadi Raja Negeri Tai Li, sampai abad ini barulah gelar kerajaan dihapus. Sebagai keturunan bangsawan, waktu kemasuk perguruan kita, asal usulku kan cukup diketahui oleh guru dan sesepuh yang lain. Perlu diketahui, meski Tian San Pai juga anti pemerintah Boan Jing, Tapi pada waktu pendirian perguruan, demi menghindari pengawasan pemerintah, hanya turun temurun dipesankan secara lisan kepada anak muridnya agar jangan lupa pada penjajahan orang Boan Jing, Man Chu, hanya pesan ini tidak tertulis secara terang. Pada waktu ia masuk perguruan Tian San dan menjadi murid terakhir Ciong Tian, yang menjadi sponsornya adalah pamannya, yaitu Toan Siu Seh. Sejak lama Toan Siu Seh sudah melepaskan gelar bangsawannya dan menggabungkan diri dengan kaum pejuang yang melawan kerajaan Boan Jing. Setelah Lon Kiam Jing meninggalkan Tian San Pai, pimpinan Tian San Pai bukan tidak tahu bahwa diam-diam bekas muridnya itu membantu pihak kerajaan, pernah juga pimpinan Tian San Pai bermaksud menangkapnya puling ke Tian San untuk diminta pertanggungan jawabnya. Tapi lantaran keluarga Toan hanya mempunyai keturunan satu-satunya, maka Toan Siu Seh mintakan ampun baginya, Toan. Siu Seh mohon Ciong Tian memberi izin agar ia diperbolehkan memberi nasihat kepada kemenakan itu agar mau menyadari kesalahannya, ia bersedia membawa kemenakan itu pulang ke Tian San untuk menerima ganjaran setimpal. Ciong Tian memang orang tua yang baik, ia meluluskan permintaan Toan Siu Seh. Akan tetapi Toan Kiam Jing justru berusaha menghindari bertemu dengan Seng Paman. Ciong Tian sendiri akhir-akhir ini tidak banyak ikut campur urusan lagi lantaran sudah lanjut usia, maka perkara Toan Kiam Jing lantas tidak terurus lagi. Dalam pada itu Toan Kiam Jing juga pernah menulis surat kepada Tong Keng Tian, pejabat ketua Tian San Pai yang lalu, ia menyatakan tindakannya tidak disukai oleh perguruan, maka ingin masuk perguruan lain dan mohon Chiang Bun Jin memaafkan keinginannya keluar dari Tian San Pai. Sebenarnya tidak ada peraturan demikian di dunia persilatan, tentu saja waktu itu Tong Keng Tian sangat marah, tapi lantaran suhengnya, yaitu Ciong Tian sudah ada janji kbi dulu dengan Paman Toan Kiam Jing, maka surat itu tidak pernah diumumkan. Ciong Tianhing sendiri tahu sudah sejak lama Toan Kiam Jing dipandang sesama saudara seperguruan sebagai murid hianat. Tapi demi kepentingan anaknya sekarang, kedatangan Toan Kiam Jing merupakan jalan selamat bagi Nyan Mka sedapatnya ia berusaha membelanya. Setelah berpikir sejenak Tianhing berkata, menurut kebiasaan perguruan, selama ini memang tidak ada seorang anak murid pun yang menjadi pembesar negeri. Cuma peraturan perguruan kita memang juga tidak ada sesuatu pasal yang jelasi elas melarang perbuatan demikian. N.I.O. yang menjadi murka, teriaknya, berulang-ulang ia hendak membunuh Ling Peng Ji, apakah itu bukan perbuatan mencelakai saudara seperguruan? Bukaukah hal itu termasuk salah satu tuduhanmu kepadaku? Apakah peraturan hanya berlaku terhadap orang tertentu saja? Toan Kiam Jing memperlihatkan sikap serba susah, katanya. Urusanku dengan Peng Ji sebenarnya tidak boleh kukatakan di depan umum. A.I., antara dia dan aku sebenarnya ada janji setia sehidup semati, masa aku tega membuat susah dia? Sampai gemetar Ling Peng Ji saking marahnya, teriaknya, kau dorong aku ke dalam danau, apakah kau berani menyangkal perbuatanmu ini? Pokoknya, apakah kamu yang ingkar janji atau aku yang tidak setia, ku kira kamu sendiri cukup tahu, kata Toan Kiam Jing. Kata pribahasa, kalau cinta tentu menghendaki hidupnya jika benci menginginkan kematiannya. Sekarang kamu sudah punya kekasih baru, tentu aku hendak kau matikan, ya, apa boleh buat, tak dapat ku salahkan dirimu. Ia tidak membantah apakah benar ada maksud membunuh Peng Ji atau tidak, tapi berlagak masih cinta kepada nona itu untuk menarik simpati orang. Hampir kelengar Ling Peng Ji saking gemasnya. Tong Hu Jin, istri Tong Kah Goan atau guru Ling Peng Ji, memegangi tangan nona itu dan membisikinya, jangan marah Peng Ji, sabar. Ku tahu perasaanmu, kami pasti akan menegahkan keadilan bagaimu. Cuma sekarang belum tiba saatnya. Meski lirih ia bicara kepada nona itu, namun dapat didengar oleh Ciok Tian Hing, segera ia berkata, urusan rumah tangga memang serba susah diputuskan orang luar, apalagi soal cinta kasih remaja, tentu saling ngotot pada pendirian masing-masing. Tentang tindak tanduk Toan Kiam Hing setelah meninggalkan Tian San mungkin ada yang tidak dapat dibenarkan, tapi kedatangannya sekarang hanya untuk menjadi saksi, perkara utama hari ini adalah pemeriksaan N.I.O. Yam dan tidak boleh menyimpang dari ini. Bila perkara ini selesai diperiksa barulah nanti meminta guru Toan Kiam Hing dan Cheong Supek untuk memutuskan apakah dia bersalah atau tidak. Dengan kering tongkah Goan berkata, Toan Kiam Hing memang pernah mengirim surat pribadi kepada pejabat ketua yang lalu dan mohon izin untuk masuk perguruan lain, menurut peraturan, anak murid yang minta melepaskan diri dari perguruan harus diuji dulu oleh SSNG ketua akan jasa dan salahnya, kalau berjasa akan diizinkan melepaskan diri disertai pujian. Bila berbuat salah harus menerima hukuman setimpal dahulu, baru kemudian dipecat. Sekarang aku bertindak atas kedudukanku sebagai pejabat ketua dan meluluskan permintaannya, tapi sementara ini belum sempat menguji jasa dan salahnya, care bagaimana menentukan permintaannya biar ditunda sementara. Sekarang dia hanya boleh memberi keterangan selaku saksi dan dilarang mengaku sebagai anak murid perguruan kita. Care bekerja tongkah Goan tidak sebijak dan setegas Seng Ayah, tapi dalam bal menghadapi urusan besar dia tidak pernah ngawur. Ia tidak ingin mengakui Taun Kiam Jing sebagai murid Tian San Pai di depan orang banyak, maka lebih dulu ia meluruskan dulu kedudukan resmi Taun Kiam Jing. Tapi bagi Taun Kiam Jing, persoalan diakui atau tidak sebagai murid Tian San sudah bukan soal lagi, ia pikir aku. Memang tidak ingin menjadi murid Tian San, betapapun keputusanmu atas diriku nanti masakah aku takut. Nyata kedatangannya ini sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Chiyok Tianhing berlagak jujur dan adil, ia memberi hormat kepada Kang Xiang Hun, katanya, acara pokok hari ini adalah memeriksa perkara N.I.O. Yang Yang Hianat dan mendurhakai perguruan serta membuat celaka sesama saudara seperguruan. Lantaran perkara ini menyangkut perkara yang lain pula, terpaksa ditunda sementara. Sekarang saksi utama perkara induk sudah tiba, begini mana kalau Kang Tai Hiap Sudi menunggu sebentar. Dengan hambar Kung Xiang Hun menjawab, N.I.O. Yang adalah anak murid perguruan kalian, kira bagaimana aku disidangkan perkaranya adalah urusan kalian pula, aku tidak ingin ikut campur. Kedatanganku ini hanya ingin minta keadilan bagi Nona Leong, jika kau anggap perkara Nona Leong tidak begitu penting, dan kapan kau minta aku menjadi saksi, setiap saat aku siap hadir. Belum lagi menjadi saksi nadanya sudah jelas ingin membela Leong Leng Chu yang difitnah orang. Ia menyatakan ingin minta keadilan bagi Nona itu, ucapan ini serupa suatu tamparan keras bagi Ciok Tianhing. Muka Tianhing terasa panas, terpaksa ia harus memikirkan apa yang segera akan terjadi, ia menaruh harapan atas diri Tuan Kiam Jing. Terdengar Tuan Kiam Jing mulai memberi pengakuan sebagai saksi, pada waktu terjadinya perkara Nye Oyam itu aku hadir di tempat, sebab itulah ku tahu dengan sangat jelas. Nanti dulu, ingin ku tanya padamu, sebab apa kau hadir di tempat? Tanya Tongkah Goan mendadak. Menurut pengakuan Nye Oyam tadi sama sekali tidak menyebut kehadiranmu waktu itu. Nye Oyam tidak melihat diriku, tutur Tuan Kiam Jing, namun sesudah itu seharusnya ia tahu aku hadir di situ, sebab tidak mungkin Peng Ji tidak memberitahukan padanya. Tong Chiang Bun, Jika engkau sangsi atas keteranganku boleh kau tanya Peng Ji, adakah dia bertemu denganku pada hari sebelum dia ke Pergok Jok Jing Chuan itu? Sampai gemetar Ling Peng Ji saking gemasnya katanya, betul, hari itu kamu memang membuntuti aku, kau, kau lebih rendah daripada binatang. Peng Ji, Bentak Tian Hing, jika kamu mengaku hari itu dia benar hadir, maka hal ini cukup memenuhi syarat baginya untuk menjadi saksi. Jika ada tuduhan kepadanya, boleh kau kemukakan nanti setelah dia memberi kesaksian. Tong Hu Jin merangkul pelahan Ling Peng Ji, ucapnya lirih, Peng Ji, ku tahu persaanmu, sabarlah sedikit. Apa yang dikatakan Ciyok Tiang Lo juga betul, pemeriksaan ini harus dilakukan tahap demi tahap. Toan Kiam Jing sangat senang, sambungnya lagi, Peng Ji, ku tahu sudah lama kamu tidak suka lagi padaku, tapi cacimakimu padaku kan keterlaluan. Apa yang tidak ada sangkut laut dengan perkara ini tidak perlu dikemukakan, bentak tongkah Goan. Kiam Jing mengiakan dulu, lalu berkata pula, lapor Ciyang Bun, soalnya tadi Ciyang Bun tanya padaku soal apa aku hadir waktu itu, untuk menjawab pertanyaan ini terpaksa harusku singgung sedikit hubunganku dengan Peng Ji. Baik, coba katakan terus, jengekah Goan kurang senang. Hari ini aku bertemu dengan Peng Ji, ku minta dia berbaik kembali denganku dan dia menulak, ia mengusirku dengan pengpok sintan, tutur Toan Kiam Jing. Setelah aku tidak disukai lagi olehnya, ku tahu juga tiada gunanya memaksa, maka aku pun pergi. Namun aku masih penasaran, meski menyingkir, diam-diam ku sembunyi di tempat yang tak terlihat olehnya. Apa maksud tujuanmu dengan bersembunyi begitu tanya kah Goan? Sebab baru saja ku pergi segera NIO yang muncul, tutur Toan Kiam Jing. Melihat gerak-geriknya yang mencurigakan, agaknya ada sesuatu perbuatannya yang tidak boleh dilihat orang. Sikapnya terhadap Ling Peng Ji juga tidak serupa hukuman antara kakak dan adik. Agaknya perhatiannya cuma tertuju kepada Ling Peng Ji sehingga tidak tahu aku pun bersembunyi di sekitar situ. Maka aku pun sengaja sembunyi lebih lama di situ untuk mendengarkan apa yang dibicarakan mereka. Ku tahu juga perbuatanku itu tidak pantas, tapi waktu itu terdorong oleh rasa cemburu sehingga aku tidak dapat menguasai perasaan sendiri. Bila mana hal ini disalahkan oleh Chiang Bun, ku rela menerimanya. Belum lagi tongkah Goan bertuara sudah didahului oleh Chiok Tianhing, perbuatanmu itu benar atau salah biarlah ditentukan nanti setelah sidang perkara ini selesai. Sekarang tidak perlu lagi bicara urusan lain, lekas jelaskan, apa yang kau dengar di tempat sembunyimu itu, apapula yang mereka lakukan. Aku titik aku tidak sanggup menceritakan, kata Kiam Jing. Sebab apa tanya Tianhing? Toan Kiam Jing sengaja berlagak serba susah, jawabnya kemudian, Chiok Tianhe lo, tidak perlu kau paksa diriku. Memang sedang ku pikir kera bagaimana harus ku ceritakan padamu. Begini saja, biar ku ceritakan dulu kejadian putramu memergoki perbuatan mereka, dengan begitu tentu engkau akan paham apa yang dilakukan mereka. Boleh juga, kata Tianhing. Pokoknya jangankah sembunyikan apa yang kau lihat dan tuturkan sejujurnya, soal urusan kejadiannya ku kira tidak penting. Toan Kiam Jing mengiakan dan menyambung lagi, tidak lama setelah mereka sembunyi di balik semak kerumput, lalu datanglah putramu. Kulihat. Lihat apa tuh kastian hing tidak sabar. Kulihat putramu memang titik memang melolos pedang hendak membunuh N.Y.O. yang tutur Kiam Jing. Muka Chiok Tianhing merah padam, semula ia menyangka pengakuan Toan Kiam Jing pasti akan menguntungkan dia. Tak terduga ucapan Toan Kiam Jing itu mendadak bersambung, katanya pula, namun agar Chiok Ting Coan tidak terfitnah, betapapun harus ku ceritakan kejadian yang sebenarnya pada waktu itu. Bahwa waktu itu dia hendak membunuh N.Y.O. yang tentu ada alasannya. Tadi N.Y.O. yang bilang Jing Coan mengganggu dan menista pengji, keterangan ini tidak betul. Yang benar terjadi adalah Tanda petik. Apa tanya Jianhing dengan menahan nafas? Jika mesti memakai istilah nista, maka yang nista pengji bukan Jing Coan melainkan N.Y.O. yang, tutur Kiam Jing pelahan. Kentut busuk bentap N.Y.O. yang dengan gusar. Jangan sembarang memaki orang bentak Chiok Tianhing. N.Y.O. yang juga berteriak, aku berhak membantah fitnahnya, N.C. Pengji berada di sini, boleh kau tanya dia siapa yang menista dia? Saking marahnya pengji sampai tidak dapat bicara. Tongkah Goan berkata, tapi pengji sudah bicara, waktu itu N.Y.O. yang memang membela dia sehingga berkelahi dengan Jiok Coan. Cuma pengji juga menyatakan meski sikap Jing Coan tidak baik, namun tidak sampai bertindak sesuatu yaitu menista dia. Coba pengji, jika kamu tetap pada keteranganmu hendaknya kamu mengangguk. Maka pengji telah menangguk. Dengan muka keringkah Goan lantas berkata, nah, N.Y.O. yang jelas tidak melakukan sesuatu yang tidak patut, hal ini sudah diberi kesaksian oleh pengji. Apa yang dapat kau katakan pula, Tuan Kiam Ji? Cepat Tianhing menyelah. Hubungan pengji dan N.Y.O. yang serupa saudara sekandung, bukan maksudku menuduh dia membela N.Y.O. yang, tapi mau tak mau kita harus memandang keterangannya sebagai pengakuan sepihak saja. Betul, memang keterangan sepihak tidak dapat dibuat patokan, ucapkah Goan dengan dingin. Tapi, C.O. K. Suhu, engkau adalah sesepuh penegak hukum, aku tidak enak bertindak melampaui wawenangmu, bila mana kau pandang perlu keterangan pihak lain, bolehkah suruh Tuan Kiam Jing juga memberi kesaksian sanggahan. Ker bicara tongkah Goan meskin ketus terhadap C.O. Tianhing, meski resminya ia masih sependapat dengan C.O. Tianhing, namun sebenarnya hendak menuduh Tianhing juga cuma ingin menggunakan keterangan sepihak dari Tuan Kiam Jing. Setelah Tuan Kiam Jing menukas, Ya aku mengaku tadi aku salah omong. Keruan Tianhing terkejut, cepat ia menegas. Apa? Kamu mengaku salah? Ya tadi ku bilang N.O. Yang menista pengji, keterangan ini ku tarik kembali, jawab Tuan Kiam Jing. Ucapan ini tidak cuma membuat. C.O. Tianhing terkejut, N.O. Yang juga heran, ia pikir apakah mungkin mendadak hati nurani Tuan Kiam Jing tersentuh dan merasa berdosa terhadap Ling Chi Chi? Segera Tianhing menarik muka, katanya, Tuan Kiam Jing, pengakuanmu pelungkar-pelungker, apakah kamu sengaja hendak mempermainkan sidang ini? Harap C.O. Tiang Loma Kium, sahut Tuan Kiam Jing, semula ku harap tidak salah omong, baru sekarang ku tahu aku memang salah omong. Harapanku cuma khayalan belaka. Dari ucapan orang Tianhing menemukan setitik cahaya terang, cepat ia membentak, kau bicara dengan samar-samar, apa artinya berharap tidak salah omong, sungguh aku tidak mengerti maksudmu. Coba beri penjelasan. Tuan Kiam Jing menghela nafas, katanya, kesalahanku adalah karena aku masih ada setitik rasa cintaku pada pengji, apapun juga dia dan aku pernah bersumpah setia sehidup semati, biarpun sekarang ia ingkar janji, tetap ku harap dia akan menjaga diri dengan suci bersih. Sebab itulah ku harapkan apa yang kulihat itu bukan atas kehendakku yang melainkan dipaksakan oleh N.Y.O. Yam, inilah yang merupakan nista terhadapnya. Tapi, A.I., jika dia sendiri menyangkal nista N.Y.O. Yam itu apapun lah yang dapat ku katakan lagi. Apakah maksudmu antara mereka berdua ada titik? Kalian jangan kentut bentak N.Y.O. Yam mendadak. Karena bentakan ini, kata-kata ada perzinahan yang hampir diucapkan C.Y.O. Tian Hyuk jadi terputus. Muka Tianhing merah padam, ia balas membentak, N.Y.O. Yam, kau berani membangkang terhadap sidang ini. Di tengah ribut-ribut itulah Tuan Kiam Jing sengaja berteriak lantung Betul, justru lantaran Jing Chuan memergoki perzinahan mereka, maka N.Y.O. Yam sengaja memotong lidah Jing Chuan. Dan pada waktu lidah Jing Chuan belum terpotong, dalam keadaan kepepet, dia memang juga berniat membunuh N.Y.O. Yam. Kering, serentak N.Y.O. Yam melolos pedang saking murkanya. Pada saat yang sama beramai Kambui, Pekian Seng, Ting Tiaumin dan lain-lain juga sama melolos pedang dan mengadang di antara N.Y.O. Yam dan Chiyok Tianhing. Bentak Ting Tiaumin. N.Y.O. Yam, jika kamu tidak salah, masa kau khawatir akan tuduhan orang? Bila kau pakai kekerasan dulu berarti kamu mengaku salah. Hampir meledak dada N.Y.O. Yam saking gemasnya, sedapatnya ia menahan perasaannya dan simpan kembali pedangnya. Tuan Kiam Jing sangat senang, katanya, N.Y.O. Yam, apakah kamu bermaksud membunuh saksi untuk menghilangkan jejak? Apapun juga takkan tercapai tujuanmu itu. Ku beri nasihat akan lebih baik kamu mengakui dosamu saja. Aku tidak berdosa, yang bersalah adalah kamu sendiri teriak N.Y.O. Yam. Hektometer, kau bilang tidak berdosa, jika begitu maksudmu aku yang berdosa jengek Tuan Kiam Jing. Sebenarnya juga tidak sulit jika ingin menguji kebenaran keteranganku. Kita sama tahu, Chiang Bun Hu Jin adalah guru Ling Peng Ji, antara guru dan murid tentu tidak perlu pantang apapun, maka mohon Chiang Bun Hu Jin membawa Peng Ji ke kamar dan silakan periksa Siu Kiong Seh, andeng-andeng cecak, pada tubuhnya, nanti segalanya tentu akan menjadi jelas. Tidak kepala gusar Ling Peng Ji, dalam hati ia menganjurkan diri sendiri agar sabar dulu jangan sampai dibuat mati gusar, akhirnya dengan suara terputus-putus ia berkata, Chiok, Chiok Tiang Lo apakah sekarang aku boleh titik? Titik boleh bicara? Aku ingin mengadu di fitnah Tuan Kiam Jing secara rendah dan kotor. Tanda petik. Apa yang kau katakan, Ling Peng Ji, keras sedikit. Aku tidak dengar, demikian Chiok Tiang Hing sengaja menggoda. Dalam keadaan demikian, bila mana Ling Peng Ji tidak keroboh dan runtuh sudah terhitung tabah, mana ia sanggup bicara keras lagi. Dengan gusar Tong Hu Jin ikut bicara, Chiok Su Heng, kau lihat sampai kelengar dia saking gemasnya dan engkau masih tega mendesak dia. Hektometer aku tahu urusan busuk ini memang tidak enak untuk dibeberkan, tapi persoalannya cukup penting, jika tidak diperiksa dengan tuntas, kira bagaimana aku harus bertanggung jawab terhadap perguruan. Mendadak N.I.O. yang berteriak, biar ku bicara bagi Ling Chi Chi. Ini urusan menyangkut kami berdua, aku pun berhak bicara baginya. Namun Chiok Tiang Hing tetap ngotot, tanyanya, Ling Peng Ji, apakah kamu setuju hanya N.I.O. yang saja yang bicara? Dengan menahan air mata Peng Ji memandang N.I.O. yang sekejap, kebetulan anak muda itu sedang memandang ke arahnya, dilihatnya sorot mata N.I.O. yang penuh rasa lembut seperti lagi bilang padanya agar jangan takut, biarpun langit runtuh tetap akan kublah dirimu. Sebenarnya Peng Ji khawatir watak N.I.O. yang terlampau emosional dan entah apa yang akan diucapkannya. Kini di bawah dorongan dan hiburan sorot matanya, tanpa terasa ia balas mengangguk. Baik, kata Tian Hing, Peng Ji sudah setuju. Nah, boleh kau katakan saja. N.I.O. yang melototi Tuan Kiam Jing dengan benci, sorot matanya mencorong serupa akan menyemburkan api, mendadak ia mendam perat, Tuan Kiam Jing, kamu manusia berhati binatang. Dilarang memaki orang, bentak Tian Hing. Apakah cuma dia saja boleh bicara kotor dan aku dilarang memaki dia teriak N.I.O. yang dengan murka, suaranya terlebih keras daripada Ciuok Tian Hing sehingga anak telinga terasa mendengung, dadak pun serasa dihantam orang, meski tahan, namun rasanya tidak enak. Kiranya N.I.O. yang telah menggunakan ilmu raungan singa ajaran ayah angkatnya, ia sengaja menggunakan lewekang tinggi ini untuk meruntuhkan semangat lawan. Dengan adu kekuatan secara diam-diam ini, orang lain tidak tahu, namun Ciuok Tian Hing sendiri paham bahwa iwekang anak muda itu sudah jauh di atasnya. Pelahan tongkah Goan berkata, sikap N.I.O. yang tidak benar, ini soal kecil. Yang lebih penting adalah memahami urusan yang sebenarnya, maka biarkan dia bicara terus. Suaranya halus, namun suara raungan dan bentakan gusar N.I.O. yang dan Ciuok Tian Hing seakan-akan tertelan oleh suara ucapan kah Goan itu. Aneh juga, suaranya yang halus seakan-akan cocok untuk menghapus raungan keras N.I.O. yang, dalam pendengaran Ciuok Tian Hing terasa sangat enak. Rasa sesak napasnya akibat raungan N.I.O. yang tadi segera banyak berkurang. N.I.O. yang menggunakan suara biasa, tanpa menghiraukan Ciuok Tian Hing ia berkata pula, Toan Kiam Jing, kamu manusia berhati binatang, sudah beberapa kali kamu bermaksud mencelakai Ling Chi Chi, muak rasanya untuk ku ceritakan. Sekarang aku cuma ingin memberitahukan orang banyak, kera keji apa yang kau gunakan sekali ini, yaitu kera paling rendah dan kotor. Kau gunakan obat bius untuk menodai Ling Chi Chi, aku dan Ling Chi Chi senasib dan sama-sama menjadi korban kekejianmu, dan sekarang kamu malah memfitnah kami. Ku bilang kamu yang memfitnahku, jengek Toan Kiam Jing. Kau bilang aku membiusnya dan hendak menodai dia, apa buktinya? Apakah kau berani bicara terus terang, sesungguhnya ada main antara aku dengan pengji atau ada hubungan jenah antara pengji denganmu? Saking gemasnya hampir saja Ling Pengji jatuh kelengar. Dengan gusar Tong Hu Jin berkata, urusan ini menyangkut kesucian seorang murid perempuan perguruan kita, aku tidak mengizinkan muridku dinista di depan umum. Persoalan ini menyangkut urusan pribadi dan masing-masing pihak tetap pada keterangan sendiri sehingga tidak mungkin menarik kesimpulan dalam waktu siakat. Habis bagaimana menurut pendapat susot tanya Tianhing dengan ketus? Apakah sidang pemeriksaan ini harus dihentikan sampai di sini? Dengan gusar Tong Hu Jin menjawab, sebagai sesepuh penegak hukum, terserah kepadamu apa yang akan kau lakukan, yang jelas tidak boleh muridku yang tak berdosa ini diperiksa olehmu serupa pesakitan, biarlah ku pergi saja bersama pengji. Ah, janganlah berkata demikian, suso, ucap Tianhing. Sidang ini belum berakhir, kesimpulanmu bahwa muridmu tidak berdosa ku kira agak terlalu dini. Setelah diurut oleh Tong Hu Jin, pelahan pengji sadar kembali. Mari kita pergi, pengji ajak Tong Hu Jin. Jangan pergi, Ling Cici mendadak N.I.O. yang berteriak. Biar ku katakan sejelasnya kepada mereka, yang salah bukanlah kita. Pengji berhenti, ucapnya dengan suara parau, baik, aku memang sudah dirusak olehnya. Aku bersumpah takkan hidup jika sakit hati ini tidak ku balas. Jangan bicara demikian, pengji, Ki Tiang Hang juga mendekati N.I.O. itu dan membujuknya kamu belum lagi. Runtuh, betapapun nama baikmu tak dapat dirusak begitu saja oleh kata-kata orang. Seketika Tong Hu Jin tersadar, sedapatnya ia tahan rasa gusarnya, ia pikir memang benar, jika ku pergi begini saja dengan pengjikan malah akan kelihatan kita yang salah. C.I.O. K.I.O. yang berlagak tidak dengar percakapan mereka, dengan menarik muka ia berseru, sedang dilanjutkan. Baik, seru toan Kiam Jing. Nah, N.I.O. yang, bagus sekali jika kamu mau bicara dengan jelas, pengji adalah murid kesayangan C.I.O. Bang Bun Hu Jin mengingat Nyonya Ketua, biarlah ku beri kemurahan hati bagi kalian dan takkan ku gunakan lagi istilah parzinahan segala. Aku cuma ingin tanya padamu, dengan jelas ku dengar sendiri kau minta menjadi suami istri dengan Ling Peng Ji, kau bilang bertekad akan memperistrikan dia, semua ini betul tidak? Betul, sedikit pun tidak salah, aku memang bertekad memperistrikan Ling Peng Ji, teriak N.I.O. Yam. Jawaban N.I.O. Yam ini membuat toan Kiam Jing sangat senang. Tapi bagi anak murid Tian San Pai termasuk C.I.O. Bun Jin Tong Kah Goan istrinya, semuanya terkejut. Dari tuduh menuduh kedua pihak tadi Tong Kah Goan dan istrinya sudah dapat meraba sebagian duduknya perkara, mereka pun dapat menerka antara N.I.O. Yam dan Peng Ji mungkin sudah ada hubungan yang melampaui batas, tapi perbuatan mereka itu akibat obat dius toan Kiam Jing, dalam keadaan kehilangan akal sehat, biarpun berbuat salah juga tak dapat menyalahkan mereka. Karena pada hakikatnya mereka tidak menyangka N.I.O. Yam akan menikah dengan Ling Peng Ji secara resmi, maka pernyataan tekatan N.I.O. Yam itu membuat mereka sama terkejut. Toan Kiam Jing sangat senang, ia terbahak dan berseru, Nah, jika kamu sudah mengaku begitu, maka aku pun tidak perlu bicara lagi. Aku mengaku apa tanya N.I.O. Yam dengan bersih tegang. Aku dan Ling Peng Ji sepakat terikat menjadi suami istri adalah perkara lain lagi. Tutup mulut bentak Siok Tian Hing. Masa kamu tidak malu membeber perbuatan kalian yang rendah itu? Kami tidak berbuat sesuatu yang memalukan, yang berbuat busuk adalah Toan Kiam Jing, juga putra kesayanganmu itu. Yang diperiksa sekarang adalah dirimu, kesalahan yang diperbuat orang lain nanti tentu akan ku periksa secara adil dan tidak perluka sangkut pautkan sekarang, bentak Siok Tian Hing. Ingin ku tanya padamu, sekalipun ku percaya kepada keteranganmu bahwa waktu itu kesadaranmu terpengaruh obat dius, tapi kamu memang sudah ada maksud memperistrikan pengji, itu berarti pikiran jahatmu memang sudah timbul sebelum itu, apakah kesalahanmu akan kau alihkan kepada orang lain? Hektometer engkau yang bicara campur aduk tidak jelas, sahuten I.I.O. Yam dengan gusar. Aku berniat memperistrikan pengji, mengapa dikata kau bermaksud jahat? Sudahlah, kalau sudah mengaku tidak perlu banyak omong lagi, kata Tian Hing. Apapun yang kau lakukan, salah atau benar, sebentar tentu akan diputuskan dengan adil, tidak perlu kau bantah sekarang. Dengan sikap garang seorang peu untuk ia suruh N.I.O. Yam berdiri di samping, lalu berpaling dan tanya Ling Peng Jai pula, nah, Peng Ji, menurut pengakuan N.I.O. Yam, ia pernah melamar langsung padamu, apakah betul hal ini? Betul, jawab Peng Ji lirih. Dan kau terima desak Tian Hing. Aku-aku belum terima. Tanda petik. Ling Cici, seru N.I.O. Yam bukan begitu jawabanmu. Meski semula engkau tidak terima, tapi kemudian, diam, bentak C.I.O. Tian Hing. Dilarang mengganggu pengakuan Peng Ji, jika kamu mengacau lagi, terpaksa kuambil tindakan tegas. Sabar, adik Yam, biarku bicara dulu, kata Peng Ji. Tidak nanti N.I.O. Yam takut ditindak oleh C.I.O. Tian Hing, namun dia harus menurut kepada permintaan Peng Ji, dengan sorot mata penuh rasa dongkol ia pandang Peng Ji dan mundur ke samping. Tian Hing melanjutkan pertanyaannya, jika demikian, jadi dia yang memaksa dirimu, begitu? Hektometer, memang sudah kuduga, sejak awal hingga akhir perkara ini memang kesalahan N.I.O. Yam K sendiri banyak membaca dan tahu adat, mana kau mau menjadi istrinya? Maksudnya sangat jelas, ia ingin memancing pengakuan Ling Peng Ji agar melimpahkan semua kesalahan atas diri N.I.O. Yam. Semula Peng Ji bicara dengan menunduk, mendadak ia angkat kepala, dengan sikap tegas ia berkata pula, tidak, dia tidak memaksa diriku, sejak awal hingga akhir ia melamar padaku secara baik dan terang-terangan. Bukankah kau bilang tidak menerima lamarannya Tian Hing menegas? Ku terima atau tidak adalah soal lain, tapi aku tidak bilang dia bersalah karena melamar diriku, jawab Peng Ji. Betul, seru N.I.O. Yam dengan senang. Dengan sendirinya aku berhak melamar padamu. Apakah kau terima atau tidak adalah urusan kita berdua, orang lain tidak berhak ikut campur? Dengan muka masam ciok Tian Hing bertanya pula, Ling Peng Ji, coba katakan sekali lagi, lamaran N.I.O. Yam padamu sesungguhnya kau terima atau tidak? Maklum, keterangan Ling Peng Ji tadi sebenarnya menyatakan belum menerima dan itu berarti masih ada lanjutannya. Aku tidak segera menerima, tapi juga tidak lantas menolak, jawab Peng Ji. Apa artinya itu tanya Tian Hing pula? Ku suruh dia jangan menemuiku dalam waktu tujuh tahun, kata Peng Ji. Jadi urusan pernikahan baru boleh dibicarakan lagi tujuh tahun kemudian. N.I.O. Yam tidak tahan, katanya, C.I.O. Yam bagaimana bila aku tambah sedikit keterangan yang benar? Bagaimana C.I.O. Su Heng, harus berdasarkan kejadian nyata? Ling C.I.C.I.C.I., kata N.I.O. Yam kemudian, ku ingat demikianlah ucapanmu, yaitu tujuh tahun kemudian bila aku tetap bertekad memperistrikanmu, maka engkau akan menerima lamaranku. Muka Peng Ji tampak merah, katanya, itu kan sama saja seperti perkataanku bahwa persoalan tersebut baru kita bicarakan lagi tujuh tahun kemudian. Tidak, tidak sama, seru N.I.O. Yam. Ucapanmu yang pertama itu boleh dikatakan tidak jelas atau samar-samar, sedang ucapan yang lain berarti kamu pasti akan menerima lamaranku, masa kau katakan sama? Ling C.I.C.I. ingin ku katakan padamu, kedatanganku ini adalah karena aku ingin membelah diri dan juga tidak ingin membuat susah padamu, maka ku pulang ke Tian San untuk menghadapi sidang pemeriksaan ini. Jadi pertemuan kita hari ini tidak berarti aku telah melanggar laranganmu untuk bertemu denganmu. Mendadak Tian Hing membentak, pengakuan ini sebagian sudah kau katakan tadi. Sekarang tidak perlu diulangi. Berhenti dan tunggu keputusanku. Baru saja Chiang Bun bilang setelah mendengarkan kesaksian, aku berhak mengemukakan dalilku sendiri. Sekarang engkau menyatakan sudah selesai mendengarkan kesaksian, mengapa aku tidak diberi kesempatan untuk bicara? Dari mana kau tahu akan kuputuskan kamu bersalah, nanti boleh kau bantah lagi jika keputusan sudah dijatuhkan, kata Tian Hing. N.I.O. yang melengat, katanya, aku tidak percaya engkau takkan menyalahkan diriku. Hektometer, tampaknya kau pun menyadari kesalahan sendiri, jengek Tian Hing. Ya, memang betul akan ku jatuhkan keputusan kamu bersalah. Sekarang biar ku katakan sebagian dulu, kamu dan Ling Pengji tidak tahu malu, diam-diam mengikat perjodohan sendiri, kalian berdua sama berdosa. Apa dasarnya teriak N.I.O. yang gusar? Dasarnya pertama, kalian bergaul melampaui batas di luar perkawinan sah dan melanggar pantangan berzinah, seru Tian Hing. Omong kosong teriak N.I.O. yang kalap. Itukan fitnah Toan Kiam Jing kepada kami, mengapa kau percaya kepada keterangannya dan tidak percaya kepada pengakuan kami? Muka celok Tian Hing sebentar pucat sebentar merah, bentaknya, sikapmu yang tidak hormat kepada sesepuh perguruan sudah cukup diberi hukuman. Engkau bertindak tidak adil, masa aku disalahkan kurang hormat padamu bantah N.I.O. yang. Toan Hu Jin juga tidak tahan, segera berdiri dan berkata, N.I.O. yang bersikap kasar, dia memang pantas dihukum. Tapi apa hukumannya biar tunggu setelah sidang perkara ini selesai? Sekarang urusan pokok lebih dulu, bukan maksudku memela murid sendiri bahwa kau beri tuduhan padanya berzinah tanpa nikah, kukira tuduhan ini agak berlebihan. Apakah mereka benar berzinah atau tidak? Jangan dipersoalkan dulu, yang jelas Toan Kiam Jing lebih dulu membius dia, mengapa hal ini tidak kau usut? Tian Hang membantah, harap Suso maklum, persoalan ini masing-masing pihak sama mempunyai pengakuan sendiri dan sukar diusut sehingga jelas. Tadi Suso dengar sendiri, Toan Kiam Jing menyangkal menggunakan obat dius. Hektometer, ia bilang begitu lantas kau percaya jengek tong hujin. Menurut persoalannya, kita lebih condong mempercayai keterangan N.I.O. yang dan Peng Ji karena pengaruh obat dius, sekalipun mereka berbuat salah juga kesalahan itu tidak dapat ditimpakan atas diri mereka. Mereka hanya orang yang terperangkap saja. Namun Chiok Tian Hang tetap pada penderiannya, katanya, aku juga tidak percaya seluruh keterangan Toan Kiam Jing tapi juga tidak dapat ku percaya kepada keterangan sepihak N.I.O. yang saja. Kalau keputusan yang pasti belum dapat diputuskan seharusnya jangan semelarangan kau beri kesimpulan, teriak tong hujin marah. Chiok Tian Hang sukar membantah lagi, dengan muka merah ia berkata, baik, jika begitu biar ku tarik kembali dulu tuduhan berzinah tanpa nikah tuduhan ini pun tidak penting, yang lebih penting adalah pikiran mereka sendiri apakah melanggar pantangan itu atau tidak. N.I.O. yang dan Peng Ji sudah mengakui bahwa antara mereka pernah ada pembicaraan tentang pernikahan, berdasarkan apa yang diakui mereka itu sudah boleh ku jatuhkan tuduhan tidak kenal malu dan saling mengikat jodoh secara diam-diam kepada mereka.